Hai teman-teman kalau kalian nonton vlog sebelumnya aku baru aja dari rumah makan Bumi Nini untuk sarapan nah tapi karena aku bikin vlog jadi nggak kerasa waktunya cepet banget eh tahu-tahu udah waktunya makan siang nih teman-teman langsung dong aku cek-cek restoran yang lagi viral di daerah yang dekat-dekat sini Cisarua Bogor dapet nih ternyata restoran ini lagi viral banget ya lagi happening namanya The Lighthouse yes seperti judul di video ini nah temen-temen sebelum kita review restorannya kayak apa kalian subscribe dulu channel aku ini dan tekan tombol lonceng ya Terima kasih restoran The Lighthouse ini terdiri dari satu kawasan yang sangat luas mereka gabung dengan kawasan wisata hotel dan juga restoran kalian bisa tunggu di sini nih kali kalau misalkan masih antri ya teman-teman karena pandemi jadi dibatasin gantian masuknya jangan terlalu penuh di dalam restonya karena kita juga harus nunggu nih jadi kita mau sholat dulu Nah kalau kalian mau sholat di sini ada musola dan toilet untuk berbudu juga ada di sini nih Yuk kita lihat aja tempatnya kayak gimana kita untuk naikkan dulu sholat juhur sambil menunggu antrian waktunya kita masuk ke dalam restoran The Lighthouse nya ya musik 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 untuk tempat waktunya kalian bisa gunakan kamar mandi di pintu sisi sebelah kiri ini teman-teman jadi ada keran air untuk kudunya juga Oke nah kalian juga bisa gunakan alat-alat sholat di sini tapi pastikan disemprot disinfektan dulu atau disener UV supaya virusnya mati jika ada virus atau bakteri kalau paling aman sih kalian bawa sendiri ya alat sholatnya ya lalu kalian gunakan alat sholat kalian sendiri itu lebih aman sih menurutku di saat pandemi seperti ini yuk kita sholat juhur dulu ya Alhamdulillah kita semua udah selesai sholat dan kita udah juga dapat nomor antrianya untuk duduk bersilahkan masuk ke restoran leghouse ini bukanya jam 11 siang ya teman-teman jadi kalian kalau mau kesini ya pas banget kalau pas mau makan siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Halo guys ketemu lagi di channel kesen kita Fun Time Channel nah guys teman-teman sekarang aku lagi ada di The Lake House nih restoran yang lagi viral banget aku mau review semuanya buat kalian makanannya dan gimana siunya yuk kita mulai aja ya masuk ke dalam Menu makanan dan minuman di restoran The Lighthouse ini adalah menu Western dan juga Indonesian Kayak apa tampilan dalamnya dan gimana rasanya nanti kita review bareng-bareng ya teman-teman Seperti biasa kita tes suhu dan juga cuci tangan dengan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam restoran Wah suasana di lantai satu restoran ini cukup menarik ya teman-teman cozy dan cukup hangat dengan pencahayaan lampu berwarna kuning Area makan di lantai satu ada yang indoor dan juga outdoor Yang indoor suasannya seperti ini jadi ada kitchennya dan juga ada area makannya Yang di outdoor itu makan di area danau buatan ataupun kolam Karena cuaca agak mendung jadi kita lebih memilih untuk makan di area indoor aja nih teman-teman Kalau makan di area outdoornya kalau misalkan hujan kayaknya repot deh Untuk kalian yang merayakan acara spesial private berdua aja kalian bisa pilih ruangan ini ya Lanjut yuk teman-teman kita ke area makan lantai dua ya Wah suasananya lebih hangat dan lebih cozy juga romantis loh di lantai dua ini Ya kan teman-teman kita pilih disini aja deh nah ini area wastafel dan juga toiletnya teman-teman Di lantai dua juga terdapat area balkon sayap kanan dan sayap kiri dengan pemandangan view yang berbeda-beda Kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian suka ya Nah tuh kan benar udah mulai rintik-rintik hujan nih Jadi tamu-tamu yang di outdoor tadi lantai satu udah pada mulai masuk ke area dalam nih teman-teman Alhamdulillah untung aja kita pilih di area indoor lantai dua ya Jadi gak perlu repot pindah tempat Di dalam bisa tenang pesan makanan sambil menikmati suasana romantis area makan di lantai dua Nah pesanan kita udah dateng nih hujan-hujan enaknya minumnya anget-anget Kalau yang suka es juga boleh dong Kita pesan untuk makanannya ada ayam geprek Nah ini model masaknya itu pakai tepung jadi kayak model KFC Juga ada spaghetti bolognese yang dimasak dengan saus bolognese dan daging cincang Rasa dua makanan ini enak-enak semua nih teman-teman Ayam gepreknya sambalnya pedas dan bener-bener bikin melek Nah kita juga pesen fettuccini Untuk area makan ini cukup menarik ya teman-teman Jadi berasa menyatu banget nih dengan alam Alhamdulillah teman-teman Udah kenyang sekarang kita waktunya pulang Nah untuk kalian yang mau datang kesini Harus barengan ya kalau misalkan pisah-pisah kayak gitu Karena disini tadi kan dikasih tau tuh Kalau makan hanya 60 menit dari masakan dihidangkan Oke terima kasih udah menonton Jangan lupa di subscribe dan komen ya Kalian mau aku review tempat mana lagi yang asik buat timbulan keluarga Oke guys di subscribe, like, dan share Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati